Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman, hari ini ada kabel berita dengan judul Kisah kebaya akad nikah BCL dan asrap Sinclair Air mata hingga pesan setia Beritanya datang dari kompas.com Tak banyak yang mengetahui tentang kisah kebaya Yang dikenakan bunga citrales dari saat akad nikahnya Dengan mendiang asrap Sinclair pada 8 November 2008 lalu Ane Apanti perancang ternama yang mendesain kebaya itu Mengungkap sebuah fakta dibaliknya Untuk mengenang perjalanan kisah cinta BCL dan asrap Ane awalnya mengunggah beberapa pota momen akad nikah BCL Dengan mendiang suaminya asrap Dalam unggahan di akun resminya Ane Apanti Menuliskan kisah dibalik kebaya pernikahan BCL Ane menceritakan tentang bagaimana kebaya putih Beraksel warna emas yang seharusnya diserahkan kepada BCL Itu tiba-tiba hilang Ane menyadari kebaya tersebut hilang Sesaat setelah ia berada di depan rumah pelantun cinta sejati tersebut Tepat hamin satu pernikahan Setelah ditelusuri ternyata baju tersebut terjatuh dari gantungan bajunya di area parkir Grand Indonesia Beruntung ada petugas parkir mal tersebut yang menemukannya Dua jam kemudian Ane bisa mendapatkan kembali kebaya untuk akad nikah bunga Sebelum sambil menulis kisah tersebut dalam secara kertas untuk bunga Ane juga meninggalkan pesan kepada bunga agar tetap saling setia hingga maut memisahkan Sebelum pesan yang akhirnya kini benar-benar menjadi kenyataan Asram Sinclair meninggal dunia dalam usia 40 tahun di rumah sakit MMC Jakarta Selatan Pukul 04.51 WIB setelah mengalami serangan jantung Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Pak Berita ya Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum Bapak Terima kasih